Hai apa kabar para penonton setiaku apakah kalian sehat semoga kalian sehat-sehat ya nah kali ini channel RT RW akan mereview wisata kuliner legendaris di Malang tapi sebelum lanjut ke videonya jangan lupa pencet tombol subscribe nya ya oke gausah lama-lama langsung masuk ke dalam videonya let's go number one salah satunya adalah soto ayam soto ayam memang sangat mudah sekali ditemukan dan bahkan hampir di setiap pulau besar di Indonesia memiliki ciri khas sotonya masing-masing kali ini saya mencicipi salah satu kuliner soto legendaris yang ada di kota Malang namanya soto ayam jalan lombok atau biasa dikenal dengan soto ayam lombok karena berlokasi di jalan lombok 01 Kasin kec Klojen Kota Malang membuat tempat makan yang satu ini sudah terkenal dan masih menjadi jujukan para pecinta kuliner dikatakan legendaris karena soto ayam lombok ini sudah ada selama 65 tahun tepatnya berdiri di tahun 1955 cikal bakal soto ayam lombok ini dirintis oleh Abdurrahman Mustajab Kamari Almarhum dan istrinya Maimunah hingga sekarang masih eksis dan diteruskan oleh anak-anaknya ketika berkunjung ke sini saya memesan dua mangkok soto ayam hanya beberapa menit kemudian pesanan saya akhirnya datang tak butuh waktu lama menunggu pesanan datang ke meja saya karena soto sudah diracik sedemikian rupa dengan rapi di sebuah pikulan dengan panci besar berisi kuah soto tanpa menunggu lama akhirnya saya mencicipi soto ayam legendaris ini kuahnya yang berwarna kuning dan sedikit bening memiliki cita rasa khas rasa bumbu rempah kuahnya begitu terasa dan tidak seasin soto ayam pada umumnya di dalam satu porsi mangkok soto ayam ini terdapat beberapa irisan ayam kentang daun seledri tauge dan sayur ko ditambah pula taburan koya yang semakin menambah rasa nikmat dari makanan ini ketika diaduk cita rasa kuah dan koyanya benar-benar menyatu dengan sempurna terlihat memang untuk satu porsi mangkok ini dirasa kurang untuk porsi orang dewasa namun ternyata satu porsi sudah cukup membuat kenyang harga satu porsi soto ayam ini adalah Rp 25.000 terbilang sedikit mahal namun karena cita rasa dan kualitas daging ayam yang digunakan membuat harga seporsi soto ayam menjadi pantas depot soto Lombok ini memiliki 10 cabang yang tersebar di kota Malang Kabupaten Malang Surabaya dan juga Pasuruan di salah satu sudut dinding tertulis pula cabang-cabang mana saja beserta alamatnya jadi pelanggan bisa menuju ke beberapa cabang soto ayam Lombok di tempat yang berbeda selain di pusat yang berlokasi di jalan Lombok ini jangan lupa subscribe channel RT RW number two siapa bilang Malang hanya terkenal dengan baksonya yang enak Malang juga punya menu kuliner lain yang tak kalah enak ya namanya Orem Orem pasti sebagian pembaca kumparan masih asing dengan nama kuliner yang satu ini Orem Orem adalah kuliner khas Malang yang berbahan dasar irisan tempe dan lontong atau ketupat disajikan dengan kuah santan yang gurih dan nikmat juga bersanding dengan tauge atau irisan daging ayam kuliner yang satu ini memang tak banyak yang tahu karena hanya bisa ditemukan di Malang saja nah jika para pembaca kumparan sedang berwisata atau berkunjung ke Malang kuliner yang satu ini tak tidak boleh dilewatkan for your information Malang juga terkenal dengan tempenya jadi tidak heran kalau Orem Orem pun jadi favorit warga Malang yang hampir setiap hari menyantap makanan berbahan tempe salah satu warung Orem Orem yang saya cicipi kali ini berlokasi di Jalan Irian Jaya kecamatan Klojen Kota Malang lokasinya berada di daerah Comboran atau orang Malang biasanya mengenal daerah ini sebagai pasar pinggir jalan yang menjual berbagai barang elektronik spare part kendaraan bermotor dan barang bekas warung Orem Orem Comboran atau Orem Orem Pak Tikmanan ini berada tak jauh dari stasiun Malang Kota lama dan dekat dengan kawasan Kota lama Malang Orem Orem Comboran ini sudah ada sejak 1967 di tahun itu pula lokasi Orem Orem Pak Tikmanan pindah ke daerah Comboran hingga kini dikelola generasi kedua rasa Orem Orem yang disajikan dengan ketupat lontong ini sangat padu dengan kuah santan gurih dan tauge kamu juga bisa menambahkan kecap dan sambal yang disediakan disini agar rasanya lebih nikmat dan pas tak perlu khawatir soal porsi lantaran Orem Orem Comboran ini sangat mengenyangkan Orem Orem Comboran buka setiap harinya mulai pukul 10 pagi hingga 4 sore dan harga satu porsinya 8000 rupiah saja sangat murah dan mengenyangkan sedangkan untuk harga telur asin hanya 2000 rupiah per butirnya kamu juga bisa menikmati Orem Orem sambil ditemani berbagai varian kerupuk dadi ojok lali mampir lur karo niliki Orem Orem Comboran pas Dolan nang Malang ambek ojok lali subscribe channel qrtrw lur dulunya Orem Orem hanya disajikan pada saat acara khusus seperti hajatan atau syukuran saja namun karena memang kuliner yang satu ini digemari masyarakat akhirnya sekitar tahun 80-an Orem Orem mulai dijajakan di warung atau kios kaki lima nomor 3 rojak cingur adalah masakan populer di Jawa Timur termasuk di kota Malak hidangan yang cocok disantap saat makan siang ini biasanya terdiri dari beberapa macam sayur buah dan lauk rojak cingur juga disebut sebagai rojak ulet karena pembuatan bumbunya dengan cara diulek salah satu depot rojak cingur yang cukup populer di kota Malang adalah depot rojak cingur mentawai rojak cingur mentawai yang dipelopori oleh ini Hendro ini sudah ada sejak tahun 1969 rojak ini sudah ada sejak lebih dari 50 tahun lalu saat ini saya yang mengelola meneruskan usaha ibu ungkap Junaidi anak ini Hendro saat ditemui pada Jumat tanggal 17 Desember tahun 2021 satu porsi lengkapnya terdiri dari rebusan sayur kangkung dan tauge selain itu juga ditambahkan potongan timun bengkuang dan mangga muda yang segar tak ketinggalan juga dilengkapi dengan irisan tempe kedelai tempe kacang bungkil tahu lontong dan tentunya cingur setelah semua isian disajikan dalam satu piring barulah disiram dengan bumbu ulet yang terbuat dari campuran petis air gula cabai kacang tanah goreng garam dan urusan pisang kerutu seporsi rojak cingur ini hanya 25 ribu rupiah pengunjung bisa menikmati kuliner legenda ini imbuknya sekilas memang tak jauh berbeda dengan rojak cingur pada umumnya tapi rojak cingur yang satu ini punya cita rasa yang khas karena itu tak heran jika depot ini memiliki pelanggang setia selain rojak cingurnya ternyata kolak yang dijual juga enak jadi begitulah kesimpulan dari videonya jika ada kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih telah menonton video video saya jangan lupa terus bantu saya dengan cara subscribe channel ini dan bila perlu sar ke teman-teman kalian juga Oke terima kasih saya RT RW pamit undur diri sampai ketemu di konten selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati